di mana kita sama tahu bekerja di ketinggian, seperti itu. Tujuan pelatihan ini yaitu adalah untuk mencegah bagaimana kita mengenal, menilai, dan mengendalikan bahaya dan risiko terhadap berbagai fasilitas dan tempat kerja kita. Baik dengan cara fall protection ataupun juga fall rise, seperti itu. Jadi yang kedua, pemahaman persyaratan penggunaan dan pemeliharaan pelaratan dan pelindungan diri pencegah jatuh. Yang ketiga adalah pembahasan program proaktif perilaku aman dalam pencegah jatuh itu sendiri. Itu dulu ya, yang untuk tujuan pelatihan ini kita sampaikan atau kita berikan. Berikutnya, bekerja di ketinggian ini dari hasil survei kita ya, dari hasil survei berdasarkan laporan dari Labor Force Survey atau LPS, bahwasannya cedera saat bekerja di ketinggian ini sama dengan 31 persen. Jadi salah satu penyumbang kecelakaan terbesar dalam melakukan aktivitas pekerjaan, bekerja di ketinggian ini menyumbang salah satu yang terbesar, seperti itu. Sampai 31 persen. Tidak main-main. Hasilnya bisa cacat permanen ataupun fatality, seperti itu. Baik, sebelum kita masuk apa itu working ahead, itu kita banyak yang disebut dengan, sebelum kita masuk bekerja di ketinggian, kita harus tahu dulu dasar-dasar hukum kita untuk melakukan aktivitas bekerja di ketinggian tersebut. Tentunya yang pertama itu Permenakir ya, nomor 9 tahun 2016, tentang bekerja, pada ketinggian, seperti itu. Dan ada beberapa peraturan lagi, peraturan pemerintah kita, jinas ketenaga kerjaan atau permen-permen yang mendampinginya, seperti konstruksi bangunan, Permenakir nomor 5 tahun 1985, tentang angkat angkut, segala macam. Sudah kita jabarkan di sini. Kita bisa lihat bersama nanti, inilah dasar hukum kita. Kenapa kita perlu mengetahui bagaimana cara yang selamat untuk bekerja di ketinggian itu sendiri. Berikutnya ya, pengertian bekerja pada ketinggian. Di mana di sini kita sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2016, tentang bekerja di ketinggian, di situ jelas didefinisikan bahwasannya, kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan tinggi dan memiliki potensi jatuh. Yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja, cedera, atau meninggal dunia. Baik yang kehilangan harta ataupun equipment yang dikerjakan tersebut. Di sini contohnya banyak ya. Mulai dari bekerja di atas air, di atas galian, dan juga di tepi-tepi yang membuat ada perlindungan. Dan juga ada terdapat lubang, bukaan, baik kita berada di atas permukaan tanah, ada penggalian, itu salah satu juga kita bekerja di ketinggian. Dan bagaimana hal itu bisa kita minimalisir terjadi bahayanya. Seperti itu. Baik, pengertian yang berikutnya, setelah kita tahu apa itu bekerja di ketinggian, yang berikutnya adalah lantai kerja atau tempat kerja kita. Di mana semua permukaan yang dibangun atau tersedia yang digunakan untuk bekerja itu adalah lantai kerja atau tempat kerja. Seperti itu. lantai kerja dibagi lagi menjadi dua. Lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Lantai kerja tetap, semua permukaan yang dibangun atau tersedia digunakan secara berulang-ulang dalam durasi yang lama. Apa itu contohnya? Contohnya greeting atau tangga tetap lorong yang mana sifatnya memberikan perlindungan jatuh atau protection. Berikutnya lantai kerja sementara di mana permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan dalam durasi yang tidak lama. Yang mana dalam hal ini terbatas pada jenis pekerjaan tertentu yang ada kemungkinan akan runtuh atau jatuh atau amblas. Contohnya apa? Itu adalah scaffolding. Tangga lipat atau juga gondola yang menggunakan fault array system. Berikutnya ini ada sedikit semoto ya ataupun sekedar untuk kita mengingat agar bisa selamat dari pekerjaan di ketinggian setiap waktunya ada dua hal yang perlu harus kita ingat. Yang pertama gunakan alat pencegah jatuh dengan benar menyelamatkan jiwa kita. Dan yang kedua peralatan terbaik di dunia tidak bisa menyelamatkan kita jika tidak digunakan dengan benar. Jadi sekalipun alatnya sudah bagus segala macam namun kita tidak bisa menggunakannya tidak mempunyai kompetensi untuk menggunakannya sama saja tidak membuahkan hasil untuk kita bisa selamat seperti itu. Baik setelah tadi ada pengertian ada juga tempat kerja itu seperti apa yang ketiga adalah perangkat pelindung jatuh. Perangkat pelindung jatuh berdasarkan fungsinya dibagi dua. Ini masih juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang bekerja di ketinggian. Yang pertama perangkat pencegah jatuh. dan yang kedua perangkat penahan jatuh. Perangkat pencegah jatuh suatu rangkaian yang berfungsi untuk mencegah potensi jatuh. Sedangkan perangkat penahan jatuh untuk mengurangi dampak jatuh. Pencegah jatuh hampir mirip bahasanya namun ini fungsinya berbeda dua-duanya Pak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. fungsi pencegah jatuh adalah sebelum terjadi jatuh. Sebelum kita akan terjatuh itulah yang disebut dengan perangkat pencegah jatuh. Sedangkan perangkat penahan jatuh ketika kita sudah terjatuh dan efeknya akan dikurangi seperti itu. secara spesifikasi berdasarkan fungsi dan jumlah manusia yang terproteksi terjadi terbagi menjadi empat perangkat pelindung jatuh sesuai dengan pasal 1 ayat 4 dan 5 dalam undang-undang nomor 9 tahun 2016. Yang pertama alat penjegah jatuh. Yang kedua alat penjegah jatuh perorangan. Yang ketiga alat penahan jatuh kolektif. Yang keempat alat penahan jatuh perorangan. Jadi ada empat ini saja yang bisa berdasarkan fungsinya untuk memproteksi kita ketika kita bekerja di ketinggian. Yang pertama alat atau perangkat penjegah jatuh yang kolektif. Ada beberapa syarat yang perlu kita perlihatkan di sini. Yang pertama perangkat penjegah jatuh kolektif dapat berupa dinding atau tembok seperti contoh gambar yang samping. ini adalah sebuah scaffolding. Pagar atau pengaman dengan syarat minimal tinggi 95 cm. Jadi lumayan tinggi jadi kita tidak bisa terjungkir seperti itu. Berikutnya pagar pengaman dapat menahan beban 0,9 Newton 0,9 Newton atau setara dengan berat 91 kg. Seperti itu. 91 kg. Baik. Terusnya celah pagar memiliki jarak vertikal maksimal 47 cm meter. Tersedia juga pengaman lantai pencegah benda jatuh to board seperti ini Pak. Mungkin kita sama-sama mengetahui apalagi yang sering bekerja di maintenance untuk konstruksi atau servis segala macam yang membuat kita harus menggunakan perancah ataupun scaffolding untuk melakukan aktivitas tersebut. Berikutnya yang kedua adalah alat atau perangkat pencegah jatuh. Perangkat pencegah jatuh perorangan yang direkomendasi paling sedikit berupa full body harness atau juga work resistant disini Pak seperti gambar disini Pak bisa kita lihat mungkin ini kalau kita bekerja di ketinggian mungkin ini paling sering kita lihat nih Pak full body harness saat kita melakukan aktivitas di ketinggian. Baik berikutnya perangkat atau alat penahan jatuh penahan jatuh kolektif dapat berupa jala atau bantalan yang terpasang pada arah yang berpotensi tenaga kerja dapat jatuh penahan jatuh terpasang pada semua angkor yang diperlukan dan mampu menahan 15 kilone ton untuk mengurangi cedera ketika kita jatuh nantinya. Jadi seperti jaring laba-laba gitu ya Bapak Ibu sekalian mungkin kita juga sering melihatnya kalau di offshore ini paling banyak kita melihat karena biar tidak langsung tercebur ke dalam air. Berikutnya alat atau perangkat penan jatuh perorangan yang mana disini bisa vertikal atau horizontal tali ganda ataupun penahan untuk peredam kejut ulur tarik otomatis dengan syarat ada beberapa syarat yang harus kita penuhi yaitu ada lima memiliki kunci otomatis yang bertujuan untuk membatasi jarak jatuh tenaga kerja maksimal 1,2 meter yang kedua terdapat penguncian otomatis yang mencekram tali pada posisi jatuh yang ketiga memiliki kunci otomatis yang mencekram tali pada posisi jatuh dengan panjang 1,8 meter dan juga menggunakan elastisitas minimal 5% kenapa 5% nanti kita bisa jelaskan juga di slide berikutnya sebenarnya itu supaya suspension trauma tidak terjadi pada diri kita jadi tidak terlalu banyak goncangan ataupun ayunan yang diberikan ketika kita jatuh nantinya tapi jangan sampai jatuh berikutnya mempunyai sistem penguncian otomatis yang membatasi jarak maksimal 0,6 meter seperti ini jadi ada tali 2 yang menggantung sehingga kita tidak langsung terprosot ke bawah seperti itu akan tertahan sedikit cara kita jatuh apabila jatuh kita itu vertikal ataupun horizontal melayang kalau kita berada di linear seperti itu dan semua alat yang tadi itu saling berketergantungan tetap tidak bisa dilakukan hanya satu alat untuk melakukan aktivitas bekerja di ketinggian makin banyak proteksinya makin bagus dan makin aman untuk kita melakukan aktivitas bekerja di ketinggian tentunya yang berikutnya dalam sistem pelindungan jatuh perorangan akan selalu melekat tiga elemen penting yang tidak bisa dilepaskan pertama itu angkor atau angkur body harness atau sabuk tubuh konektor atau penghubung antara sabuk tubuh dengan angkor atau angkur seperti gambar ini kita bisa lihat mana yang namanya angkor mana yang namanya di body harness ataupun body wear atau disebut juga connection yang ini penyambung antara angkor dengan body harness baik yang pertama kita membahas tentang angkor atau yang sering kita disebut kalau familiarnya itu titik tight off yang berada bisa kita lihat contohnya bisa berada di high beam atau di perancah kita atau left line kita tadi untuk kita melakukan aktivitas berjalan tadi itu kita sebut angkor dimana kita bisa meletakkan titik terkuat untuk menumpu saat kita bekerja di ketinggian baik angkor point atau titik tight off merupakan posisi yang terletak pada struktur independen dimana pengikat jatuh atau talinya diikat dengan aman jadi memang kita pastikan betul itu kuat untuk kita melakukan tempat bergantung ataupun tempat tight off saat kita melakukan aktivitas bekerja di ketinggian baik angkor point harus mampu menahan gaya sekitar 5.000 5.000 pounds atau setara dengan 2.267 kilo badan kita jadi lumayan berat yang bisa ditampungnya pak berikutnya juga angkor juga personal for arrest sistem yang harus memiliki kekuatan yang mampu mendukung beban statis sekurang-kurangnya 3.600 pounds atau setara dengan 1.360 kilo ketika ada sertifikasinya atau 5.000 pounds setara dengan 2.267 kilo tanpa ada sertifikasi seperti itu baik berikutnya body wear ataupun body harness ada beberapa banyak terdapat dorsal atau dering minimum berbahan zinc yang teruji kekuatannya sampai dengan 3.600 pounds dengan kekuatan putus minimum itu 5.000 pounds seperti itu baik ini contoh kita full body harness ada yang jumlahnya satu diringnya disini ada banyak lagi berasal kandrosal punggung segala macam ini komponen-komponen yang perlu ketika kita ingin bekerja di kentigian tujuannya apa itu tadi yang untuk kita melakukan perangkat penahan jatuh perorangan ini ketika kita menggunakan apa namanya menggunakan perangkat penahan jatuh kita sehingga kita tidak langsung terprosot dengan menggunakan tali ganda seperti itu Rinal sebentar Pak oke kita tanya jawab dulu Pak sebentar ya sebelum materi berikutnya sudah banyak teman-teman yang ingin bertanya nih Pak boleh nah kita coba bacakan satu persatu ya Pak ya sebentar untuk tanya jawabnya dulu tadi sudah beberapa materi yang sudah pertanyaan pertama itu sebentar ya Pak yang pertama itu dari Pak Marvin Manurung Pak dari Pak Marvin Manurung bertanya kasus kecelakaan kerja baru-baru ini terjadi di salah satu site Pertamina Malembang IP jatuh dari ketinggian 1,6 meter apakah ketinggian segitu termasuk uah Pak baik terima kasih ya kepada tulang ya tulang Manurung ya karena kita juga ada darah batak tulang jadi 1,6 meter itu kalau dari Undang-Undang Permen Nomor 9 tahun 2016 tidak menjelaskan yang namanya berapa standar dari bekerja di ketinggian tersebut kita bisa lihat di Undang-Undang tersebut bahwa Pak dan Ibu sekalian bisa melihatnya tergantung dari fasilitas ataupun owner ataupun tempat kita melakukan proyek beliau biasanya ada standar-standarnya contoh kalau di CPA itu 1,2 sudah dikatakan bekerja di ketinggian apakah di tempat Pertamina Bapak mengelakukan aktivitas pekerjaan 1,6 itu sudah salah satu standar harus menggunakan bekerja di ketinggian kalau memang sudah iya berarti Bapak harus melengkapi dokumen atau standar-standar pekerjaan sesuai dengan fall protection-nya ataupun fall arrest-nya seperti itu oke baik terima kasih jadi sebenarnya working at height ini ketinggiannya itu mengacu kepada ruh daripada customer atau standar yang ditetapkan begitu ya Pak Rinal ya sesuai dari dimana kita melakukan aktivitas proyek tersebut Pak maintenance-nya ataupun service ataupun hanya mendirikan perancahnya oke kemudian Pak dari Pak Ipan Septian untuk lifeline ada standar untuk sling ukuran dan diharuskan standarnya seperti apa Pak untuk lifeline lifeline itu standarnya ada di sini semuanya semuanya nanti ada enggak ya saya masukkan dalam sini ya lifeline lifeline itu yang jelas bahannya hampir sama dengan full body harness ataupun bisa digunakan seperti kayak bahannya wire rope sling seperti itu Pak ansi berapa itu biasanya kita akan menjelaskannya nanti di TKBT tingkat 1 atau tingkat 2 Pak jadi di sini kita hanya sebatas bekerja di ketinggian untuk bagaimana standar bekerja di ketinggian itu bekerja dengan benar yang jelas untuk standar lifeline itu kita bisa meletakkan di tempat yang kuat dan dasarnya kalau lifeline itu wire rope sling bisa dia berapa strand bisa 5 strand 1 wide core gitu oke baik Pak Rina kemudian Pak kalau untuk scaffolding ini masih relevan dengan materi kita working at height atau tersendiri Pak untuk pertanyaan terkait scaffolding kalau scaffolding nanti kita berbicara di bangun TKBT ya Pak oh TKBT ya ya TKBT tingkat 1 atau tingkat 2 oke bekerja tinggi bekerja pada bangunan tinggi dengan atau bekerja pada ketinggian itu beda tuh Pak baik oke sekarang ada TKBT beda baik pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Irwan Ataya tanya terkait penggunaan shock absorber di ketinggian berapa meter pengaktifan shock absorber ah nanti kita ada Pak pembahasannya Pak absorber tadi Pak ini ada kita nanti hitung-hitungannya Pak oke siap terlalu cepat kita nanti kan kita skip dulu ya Pak ya ah boleh boleh kita skip dulu Pak oke kemudian ada pertanyaan dari Pak Bapak atau Ibu nih Maria Pak izin bertanya apakah beda TKPK dan TKBT ah kan sudah saya bilang tadi TKBT dengan TKPK itu beda satu bangunan tinggi satu pada ketinggian jadi yang satu bekerja di bangunan tinggi yang satu bekerja di ketinggian gitu ya Pak ya ya kalau di bangunan tinggi bangunannya yang tinggi kita ada lantai kerja nah seperti itu kalau TKPK pada ketinggian contohnya gondola kita di ketinggiannya bukan di bangunannya gitu kita membersihkan suatu katakanlah membersihkan kaca atau membersihkan instalasi atau merapikan instalasi klistrikannya itu TKPK yang lain Pak kalau kita bekerja di atas bangunan tinggi dengan kita harus berjalan itu TKBT TKBT oke siap Pak kemudian ada dari Bapak atau Ibu Handayana nih Pak lebih baik full body harness yang menggunakan lanyar tali atau bel kalau itu sesuai itu sebenarnya apa Pak tipe manufaktur tali yang penting itu lanyar itu ada absorbernya Pak itu yang paling penting Ibu atau Bapak kenapa ketika kita jatuh kita tidak tersentak nanti ada kita bahas bagaimana caranya gitu jadi yang jelas mau dia seperti ini kan ada lanyarnya ini webbing nih ada yang tali kan gitu ya Bu ya Pak ya jadi dia bebas tapi setidaknya dia ada absorbernya sehingga ketika dia jatuh itu tidak membuat dia tersentak begitu kencang gitu nanti ada dislike berikutnya jadi yang penting standar tingginya yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan untuk lanyar berapa kita perlu lanyar dengan berapa tinggi tempat kita bekerja kalau terlalu panjang lanyarnya dengan absorbernya juga ada itu yang membuat kita bahaya jadi kita menapak begitu jatuh tidak tergantung pernah ada kejadian di area duri ini saking panjangnya tali lanyarnya jadi dia menapak jatuhnya Bapak Ibu sekalian jadi dia mengakibatkan cacat permanen dan akhirnya meninggal dunia jadi yang kalau bahan ini mau dia semacam sling atau tali itu bisa tapi sesuai dengan kapabilitas berat dari orang tersebut jadi manufaktur menyediakan berapa ukurannya berapa tahanan untuk berat orang yang akan dia terima oke siap Pak kalau gitu oke kita lanjut lagi ada pertanyaan dari Pak Nuzul Sandria Sasra terkait izin ketinggian bagaimana menyikapi perusahaan yang hanya menganggap dokumen izin ketinggian hanya formalitas saja dalam arti mereka tetap bekerja walaupun dokumennya belum ada kalau terpulang seperti yang saya sampaikan tadi Pak kalau untuk masalah dokumen kerja itu kalau dia fine-fine aja nggak jadi masalah tapi ketika terjadi insiden itu baru panjang urusannya Pak ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan tanpa menyiapkan dokumen pekerjaan ataupun dokumen untuk standar bekerja di ketinggian disitu baru kita kacau nanti untuk audit ketika terjadi RCA seperti itu Pak yang pertama dicari itu adalah dokumen kerja kita jadi langkah baiknya selaku kita tim praktisi K3 ataupun HSE atau KIS lebih bagus kita menyiapkan dokumen dokumen kerja kita baik sertifikasi orang untuk melakukan bekerja di ketinggian dan juga alat yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas di ketinggian itu semuanya sudah terrekod ataupun sudah terdokumentasi dengan baik oke nah ini saya coba bacakan bukan pertanyaan ya Pak tapi ini ada tanggapan dari Ibu Fiori Amelia untuk ada tanggapan dari beliau izin membantu menjawab pertanyaan dari Pak Saiful Anwar tentang definisi ketinggian banyak pemberi kerja mendefinisikan ketinggian adalah pekerjaan dengan minimum tinggi 1,5 meter 1,8 meter atau 2 meter namun dalam Permenaker nomor 9 tahun 2016 batas ketinggian itu tidak ada adanya perbedaan ketinggian yaitu potensi jatuh baik jatuh atas permukaan tanah maupun perairan yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain meninggal cedera atau kerusakan properti jadi itu tambahan dari Ibu Fiori Amelia ya Pak tentang standar kerja ketinggian tadi ada berapa meter seperti itu ya ini sama seperti yang kita sampaikan di slide awal-awal tadi kan Pak tidak ada dia dasar mengatakan sekian meter itu hanya dari pimpinan ataupun area fasilitas yang memberikan kita job pekerjaan di situ oke baik Bapak Ibu mungkin tidak semua pertanyaan yang berulang bisa saya bacakan karena kita akan membacakan itu satu pertanyaan untuk memastikan bahwa teman-teman yang lain bisa bertanya kemudian Pak Rinal just info Pak sudah 256 orang yang bergabung di kita jadi nanti jadi nanti kalau memang nanti ada agak-agak sendat ya wajar ya karena udah 256 mungkin untuk berikutnya silahkan dilanjut lagi Pak nanti saya akan kabari jika ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya di setiap sesinya silahkan Pak baik terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian ya yang sudah berpartisipasi ataupun yang baru datang ataupun yang sudah lama menghadiri tadi baik kita lanjut lagi ya terkait bekerja di ketinggian berikutnya ada yang namanya seperti yang disampaikan tadi tali lanyar ya atau tali pengikat atau bisa juga kita sebut connection penghubung antara angkur ataupun angkor kepada full body harness kita seperti itu nah disini dia Bu yang diminta tadi standarnya yang jelas dia ansinya ada seperti ini bisa selling atau juga tali seperti itu tapi yang jelas dasarnya polyster webbing seperti itu cuman bentuknya aja beda-beda ada yang kayak gumpalan tali seperti ini dan segala macam bentuknya aja yang beda-beda itu biasalah kalau orang marketing dia beda tipe beda pula kata dia seperti itu mungkin itu saja sudah kita jelaskan disini ansinya berapa ataupun ASN atau standar yang untuk dilakukan nah inilah contoh tali lanyar kita untuk bekerja di ketinggian mungkin ada yang lain modelnya seperti yang kita lihatkan di set awal tadi seperti ini nah berikutnya absorber adalah perangkat yang ditempatkan secara tunggal dengan horizontal di left line untuk menyerap energi dan mengurangi kekuatan di garis memanjang ketika kita terjatuh nah ini ini yang bisa mengejutkan kita ini yang elastisitasnya ataupun fleksibelnya itu ada jadi bisa main tidak langsung tersentak gitu berikutnya ada hook atau snap hook sebuah konektor yang menempel pada line atau lanyar terdiri dari hook berbentuk kait dengan closing ataupun terbuka ataupun bisa nutup dirancang untuk menerima titik lampiran yang ber compatible seperti ini jadi untuk kita berpindah itu kan makanya dua take off itu dia ketika kita naik tangga satu dinaikkan baru pindahkan lagi yang satu lagi bukan dua-duanya terlepas kadang biasanya kita melihat bapak-bapak atau pekerja kita kalau dia naik tangga yang vertikal tinggi 90 derjat itu dia anda-anda langsung aja dia naik kebiasaannya seperti itu mungkin kita bisa melihat kalau bapak-bapak ada yang melakukan pekerjaan dengan harus menaiki tangga yang vertikal jadi mohon diingatkan kepada bapak-bapak yang melakukan aktivitas pekerjaan tersebut sehingga apabila terjatuh beliau tidak langsung terjatuh malah bisa tergantung seperti itu baik berikutnya karbiner ya sebuah konektor yang memiliki spring load gate dimuat dengan mekanisme penguncian sekunder untuk menghubungkan ke konektor lain atau titik sambungan ini contohnya ini mau kita sambungkan ke full body harness bisa atau ke tali ganda kita tadi untuk mencegah kita jatuh tadi bisa tipenya banyak bu kalau pemanjat tebing pasti tahu nih ada yang bentuknya D ada yang bentuknya oval itu tergantung bagaimana fungsi dan kegunaan kita biasanya kalau yang oval ini itu untuk berada di lanyar untuk kita bekerja di bangunan di bagian miring bidang miring seperti itu karena dia tidak mendapatkan sikunya kebiasaannya yang saya ketahui karena kalau kami di sini jadi ketika dia akses di bidang miring dia bisa tidak cepat aus dari bahan ketemu metal dengan metal ini baik berikutnya adalah penghitungan jarak jatuh yang aman jadi kita bisa melihat bu di sini atau bapak yang A kita bilang jatuh bebas yang B kita bilang itu jarak perlambatannya yang AB itu total jarak jatuh kita ini AB sepertinya kita di sini tadi kan gitu jadi yang C adalah tinggi pekerja ini yang saya bilang tadi di awal bu jadi kalau lanyarnya itu poli bahan dasarnya kita juga yang paling penting kita perhatikan itu clearance ketika kita jatuh jangan nanti ketika kita menggunakan tali lanyar yang panjangnya melebihi tempat kita bekerja di ketinggian alhasil ketika pekerja kita terjatuh bukan malah tertolong malah peluang aja dia jatuhnya gitu sampai akhirnya dia menapak ke tanah ataupun ke air berikutnya jarak sisa ini yang kita harus perhatikan inilah sisa yang safety factor ketika kita jatuh berarti inilah yang amannya tapi kalau kita jatuh langsung menapak seperti ini itu berbahaya bagi kita ini ada panjang lanyar ada macam-macam ada 4 feet ada 6 feet ada 1 feet berikutnya cara menghitung jarak jatuh aman ya jarak jatuh yang aman berikut ada contoh contoh tinggi titik jatuh ke lantai dasar ada 4 meter maka jarak jatuh yang aman dengan menggunakan full body harness adalah tinggi pekerja rata-rata kita ambil aja 160 cm atau 1,6 meter panjang lanyarnya kita menggunakan yang 8 feet atau setara dengan 1,8 tadi tempat dasar lantai kita 4 meter panjang absorber kita itu 1 meter jarak sisa atau safety faktornya 1,0 ini harus segini kalau kita lebih tinggi atau 2 meter itu dia tergantungnya cukup tinggi jadi nanti jadi kalau kita total semua kita tambahkan 1,6 tambah 1,8 tambah 1 tambah 1 5,4 berarti dia belum aman berarti dia menapak berarti kita tidak bisa menggunakan lanyar yang panjangnya 8 feet atau setara dengan 1,8 karena pekerja kita akan terjatuh tanpa tergantung artinya jika seharusnya jaraknya adalah 5,4 meter tetapi kondisi jarak jatuhnya 4 meter pastinya akan terhempas solusinya kita ganti lanyarnya menjadi 4 meter maka hasilnya masih mencapai 4,3 berarti masih belum aman juga lagi masih ada clearannya sekitar 30 cm yang harus kita kurangi berarti kita tidak usah pakai absorber jadi ibu bapak sekalian tidak selamanya absorber itu dipakai jadi kalau mungkin ada bapak bapak pernah melihat cuma talilannya langsung ke full body harness tidak apa-apa mungkin itu sesuai dengan tinggi dari tempat yang melakukan aktivitas pekerja di ketinggian apabila dia menggunakan absorber maka dia akan menyebabkan tambah panjang seperti itu dan mengakibatkan dia bisa jatuh jadi ketika itu dia hilangkan absorber barulah dia aman menjadi 3,3 meter berikutnya yang keempat sebenarnya perencanaan tanggap darurat wajib dibuat oleh sebuah perusahaan apabila kita melakukan pekerjaan di ketinggian yang pertama yang perlu diperhatikan dokumennya adalah daftar tenaga kerja yang mampu melakukan pertolongan pertama pada korban saat bekerja di ketinggian yang kedua peralatan yang wajib disediakan untuk menangani kondisi darurat yang paling mungkin terjadi yang ketiga positif pertolongan pertama pada kecelakaan saat melakukan evakuasi terus nomor telepon dari pihak-pihak terkait dalam penanganan tanggap darurat biasanya emergency response plan-nya kemana atau emergency response call-nya kemana biasanya ada di fasilitas kita berikutnya denah lokasi untuk jalur evakuasi korban menuju rumah sakit itu juga harus kita ketahui nanti kita dikerja di mil atau di area production dari perusahaan kita kita tidak tahu mau kemana layout-nya jadi putar-putar kasihan kawan kita berikutnya ada tiga bahaya yang mengancam seseorang tenaga kerja yang bekerja di ketinggian dan tergantung pada alat mencegah jatuh perorangan yang pertama itu terbentur jadi seperti gambar di samping dia miring melakukan aktivitas dia bisa bermain atau berayun dia bisa mengakibatkan dia terbentur benda atau tembok ataupun unit yang dia kerjakan di sampingnya karena dia tidak tegak lurus jatuhnya malah jatuhnya itu mayun seperti itu swing ini harus kita perhatikan itulah gunanya kenapa kita harus mengetung juga clearance yang seperti kita sampaikan tadi berapa perlunya laniar kita terlalu panjang tidak bagus terlalu pendek juga tidak bagus kenapa karena kalau terlalu pendek terlalu tinggi pula dia menggantung ketika jatuh nantinya seperti itu jadi dari sini kita bisa menghitungnya nanti yang jelas inilah dasar kita untuk melakukan penghitungan berapa panjang yang perlu kita gunakan linearnya ataupun absorbernya ataupun bagaimana kita mengukur tempat kerja kita yang tinggi tersebut baik 1,6 dan segala macam tadi berikutnya tersentak nah ini yang kita bilang tadi ya tersentak karena apabila kita tersentak itu ada empat yang membuat kita bahaya dimana kita harus bisa menguranginya hasil dari efek sentaan tersebut pertama itu kita harus memasang alat pencegah jatuh perorangan tadi di atas kepala seperti ada yang kita lihatkan tadi ya jangan di bawah ini kan dia di bawah nih begitu jatuh kan tersentaknya terlalu kuat jadinya bapak ibu sekalian tapi kalau kita masangnya seperti ini ini yang bagus nih sejajar kita ketika memasang take off kita tadi untuk berpindah tadi yang per point tadi sebaiknya kita jangan pernah mengguni kecuali untuk lift line lift line itu kebiasaan kadang ada di bawah tapi untuk sekarang ini kalau dari kita itu jarang melakukan dari bawah minimal dia sepinggang atau seperut lah sehingga begitu jatuh dia tidak terlalu banyak membuat sentakan seperti itu karena kita belajar juga dari beberapa kejadian yang disampaikan bapak tadi ya 1,6 itu oleh karena itu kita makin ketat untuk melakukan pekerja di ketinggian tersebut untuk standar-standarnya jadi sama-sama kita perhatikan hal ini kan ada nih tandanya good ini good juga ini yang good juga yang tak goodnya seperti ini makanya kita menggunakannya bisa di pinggang atau di perut kalau kita menggunakan line live tadi berikutnya untuk menggunakan alat pencegah jatuh kita atau penahan jatuh kita setidaknya yang nyaman ya jangan terlalu ketat lah sehingga persendian kita ini tertarik di sendi-sendinya yang mengakibatkan air dan darah akan berkurang berikutnya tergantung ketika kita tergantung itu kita mengalami suspension trauma ya ataupun membuat kita shock arti kata seluruh apabila kita jatuh jangankan kita jatuh di ketinggian jatuh di jalanan biasa saja kita mempunyai jantung akan berdebar-debar begitu cepat sehingga membuat aliran darah kita tidak stabil apalagi di ketinggian kita menggunakan full body harness yang membuat aliran darah kita itu menjadi terkekang menjadi ketat contohnya di bagian ketia di bagian selangkangan maaf Bapak Ibu sekalian terus juga di bagian punggung tulang belakang kita itu semuanya tersentak ketika tersentak semuanya akan pembuluh darah akan terjepit jadi alangkah bayinya kenapa tadi disampaikan sebaiknya kita menggunakannya yang nyaman arti kata lapang jangan terlalu lapang yang jelas kenyamanan kita masing-masing lah Bapak-Bapak tersebut untuk melakukan aktivitas pekerjaannya terus juga bergerak berhati-hati pastikan jangan ada benda-benda ataupun yang membuat kita bisa tergelincir mengurangi keseimbangan dan segala macam sehingga kita bisa terjatuh nantinya dan juga hal yang membuat kita perlu kita perhatikan ketika kita melakukan aktivitas bekerja di ketinggian seperti yang dipertanyakan tadi dokumen yang paling penting pertama adalah untuk pekerja selain dari kualifikasi ataupun kompetensi dari pekerja untuk bisa melakukan aktivitas pekerjaan fit for duty itu sangat diperlukan bisa saja nanti pekerja kita itu orangnya hipertensi ataupun dia seorang yang gambang ketinggian atau dia seorang yang punya darah rendah itu berbahaya kita melakukan dia untuk bekerja di ketinggian karena itu nanti bisa membuat dia shock ketika berada di ketinggian dan akibatnya menjadi fatal bagi perusahaan tim kerja kita dan yang paling penting ketika tergantung tim rescue hanya punya waktu 15 menit untuk menyelamatkan korban sebagaimana undang-undang kita nomor 9 tahun 2016 menjelaskan dalam bab ketiganya oleh karena itu tim kerja diperlukan satu orang untuk stand back rescue untuk melakukan proses penyelamatan jadi tim rescue ini dia kerjanya sama dengan mandor pak dia hanya memantau atau mengawasi teman-teman atau tim kerjanya yang bekerja di ketinggian apabila terjadi bahaya terjatuh baik dia tergelincir tergantung tadi ataupun tersentak akibat jatuh dia bisa langsung action untuk menyelamatkan dia berkompetensi dia harus berkompetensi pak untuk melakukan ini itu juga dia perlu nanti TKBT atau TKPK untuk menyelamatkan rescue bagaimana cara dia mengikat temannya itu nanti bisa kita bahas di kalau ada sesi-sesi wah ataupun TKBT tingkat 1 atau tingkat 2 atau TKPK tingkat 1 tingkat 2 seperti itu untuk hari ini atau malam hari ini karena cukup sedikit waktu yang diberikan saya pikir tadi saya masih punya tidak cukup banyak waktu ternyata banyak sisanya ini hanya sekitar 1 jam ya pak ya kandajepri ya halo oke baik kalau gitu Pak Rinal mungkin materinya kita iniin dulu kita lanjut tanya-jawab lagi ya ada udah banyak pertanyaan boleh boleh tanya-jawab selagi saya bisa menjawab nanti saya tanya saya jawab semua Bapak Ibu sekalian yang saya ketahui dan yang saya pernah alami di tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan ataupun informasi-informasi yang kita dapatkan siap pertanyaan berikutnya ada Pak Muhammad Arief Harfianto pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan angkor point sudah tepat saat di lapangan jadi verifikasi validasinya seperti apa nih angkor pointnya itu sudah tepat gitu ini untuk angkor point ini Pak Ibu atau Bapak tadi Pak Bapak kalau dia ada di high beam kalau dulu waktu di pangkalan kerinci di April ya itu rata-rata Bapak-Bapak itu untuk meletakkan angkor pointnya di high beam di high beam jadi dia angkor point itu kadang kan enggak ada itu Pak ya enggak ada high beam yang bisa kita lakukan ya kalau angkor point kita seperti ini dapatnya kalau dia berupa ya kalau kayak gini enak kita melilitkannya ya Pak ya kalau dia berupa besi gitu kan kan ada angkor point yang berupa besi dia diklem pakai baut jadi kita harus mencari tempat-tempat yang benar-benar kuat pemasangannya seperti itu itu nanti kita dapatkan dimana kita bisa mendapatkannya itu di TKBT 2 Pak bagaimana kita mengikat bagaimana kita menghitung kekuatan angkor point kita tersebut biasanya angkor point kita nih seperti yang kita juga seorang praktisi apa ya itu dijelaskan nanti Pak berapa angkor point itu seperti ini ada beberapa simpulannya yang jelas dia harus menahan beban sebesar 50 sampai 100 kilo karena kan berat orang kecuali dia orangnya gemuk kalau orangnya gemuk gak mungkin kita letakkan di atas bekerja di ketinggian yang nolong juga siapa nanti yang jelas dia tidak boleh kurang dari 80 sampai 100 itulah kekuatan untuk angkor point itu jadi kita carilah dimana titik yang bisa kita letakkan angkor point itu Pak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2000 nomor 9 tahun 2016 tidak boleh antara 85 kilogram sampai 100 kilogram boleh berarti harus mampu menahan beban antara 85 sampai 100 gitu ya Pak tidak boleh lebih dari 100 rata-rata HBM bisa lebih dari 100 makanya kalau perancang dia nantikan ada scaffolder atau inspektor scaffolding akan menghitung berapa tahanan dari bangunan yang dia buat tadi kan mungkin gitu ya Pak ya kan bisa kita lihat kenapa harus ada scaffolder kenapa harus ada inspektor scaffolder tujuannya apa inspektor scaffolder dia mengetahui berapa kuat atau berapa kokohnya bangunan tersebut sehingga bisa menentukan oh disini anchor pointnya kalau bangunannya saja tidak kuat bagaimana kita untuk menentukan anchor point gitu di akhanda jeffrey oke baik Pak kita lanjut ada materinya tentang scaffolding ataupun scaffolder karena memang lebih kurang berkaitan ya antara wah ini berkaitan semua nih Pak ini akan berkaitan nantinya oke kita lanjut dulu masih ada banyak 84 pertanyaan Pak Rinald silahkan Pak kalau masih bisa kita jawab kita jawab Pak oke nah kita siap sharing dan bebas lah komunikasinya siap ada dari Ibu Intania Dwi Mayang Sari nih izin bertanya sering menjadi pertanyaan dalam lingkup tempat kerja Pak ketika kita menggunakan scaffolding satu set biasanya di persewaan scaffolding untuk menyangkutkan hook yang barusan disebut angkor itu bagaimana Pak seperti itu jadi tempat nyantolkan hook daripada scaffolding itu lebih kurang nih Pak maksudnya ya kalau untuk meletakkan hook yang ini kan sampai Pak ya yang ini kan ya jadi untuk meletakkan hook ini dia seperti yang ini tidak boleh dia di bawah dari kepala kita dan dia setidaknya jangkauannya jangan terlalu menjangkau dan juga cari yang mana kita tahu bahwasannya itu kuat untuk menahan beban dari badan kita ataupun berat badan kita seperti itu mana dia tadi ini kita mau berjalan nih pasang jangan sampai kita harus jauh pula lagi mengambilnya ke atas terkadang kalau pekerjaan kita itu tidak ada langsung saja dia naik bisa kita perhatikan kadang dia megang pula lagi kunci tidak pula bawa pocket toolnya langsung saja dia naik ada juga seperti itu perhatikan posisi ini seperti ini Pak Bu sekalian jadi kita bisa selaku praktisi K3 ataupun HSE ataupun HESMAN menyampaikan hal ini karena ini bahaya ketinggian ini tidak ada obatnya Pak jatuh minimal itu cedera permanen berarti sangat high risk sekali ya high risk oke baik sudah terjawab kemudian kita lanjut Pak Rinal ada dari Pak Rangga Abi Pratama Pak apakah standar safety untuk body harness jadi standar standar ya PPA untuk body harness itu mengacu kemana Pak ini dia Pak mana tadi sorry mana tadi yang ANSI tadi ini ya ini dia Pak ANSI Z365A nah itu tergantung spesifikasi kontrak lah kalau modelnya kan standarnya ini dia Pak oke jadi salah satunya lebih kurang standar ANSI Z3591 2017 jadi itu adalah salah satu referensi namun beberapa perusahaan silakan menetapkan nantinya ya tergantung dari customer-nya kemudian standar yang diacu oleh perusahaan tersebut gitu ya Pak benar sekali oke kemudian Pak berlanjutnya ada dari Pak Dodoli Dadali apakah bisa naik dengan menggunakan anak tangga yang ada di selah Tiang Habim workshop nah jadi anak tangganya itu di Tiang Habim ini Pak boleh enggak kita lakukan itu gitu tengok dulu Pak apakah dia seperti yang disampaikan tadi dia sudah permanen dia kan ada dua dia satu yang lantai kerja tetap kalau dia memang tetap memang dia permanen disitu why not kenapa tidak boleh nih boleh ya ya kan ada guard drillnya semuanya hand drillnya ada aman dong berarti kalau dia sudah di last permanen di Habim itu itu diizinkan seperti itu ya Pak ya ya oke oke baik Pak dia sudah dilakukan dipergunakan dengan durasi yang cukup lama dan berulang-ulang ya contohnya ketika kita berada di tengki tuh naik mau nengok tengki tuh kan berputar tuh tangganya kan benar gak ya ada seperti itu sama dengan hal itu Pak oke masuk dia ke lantai kerja tetap kalau dia sudah terpasang untuk preventionnya Alhamdulillah berarti aman kita untuk melakukan aktivitas makanya kadang ada pemilik fasilitas itu dia datang atau dia berjalan untuk melihat ke atas tuh dia gak perlu menggunakan full body harness karena dia merasa tempatnya sudah aman dia bisa memegang dan nanti kerjanya itu jelas kokoh tidak akan menyebabkan dia akan runtuh gitu kecuali dia scaffolding kita gak tahu kualitas atau tenaganya maaf cerita terkadang inspektor scaffoldingnya seminggu dua kali kadang mau dia dua minggu sekali datang jadi dia tidak tahu lagi kondisinya apakah dia kuat yang pertama dipasang dengan yang berikut-berikutnya oke baik Pak Rina lanjut Pak ada pertanyaan dari Pak Saiful Anwar berapa jumlah hook Pak atau lanyar untuk full body harness yang standarnya Pak berapa jumlah hook atau lanyar untuk full body harness yang standar kalau yang standarnya itu ada dua Pak kenapa dibilang dua untuk lanyar ya untuk lanyar itu ada dua dan hooknya juga ada dua kenapa ada dua tujuannya ketika kita ingin melakukan perpindahan tempat dari tempat pertama ke tempat kedua atau tempat A ke tempat B itu kita tidak semerta-merta melepaskan lanyar kita atau hook kita begitu saja jadi begitu satu kita pindahkan satu lagi masih tersangkut di tempat titik sebelum kita berpindah tujuannya apa ketika kita tergelincir atau terpleset ada bahaya yang membuat kita terjatuh kita tidak langsung terjatuh karena hook kita masih terpasang ketika kita memindahkan hook yang satu dengan hook yang berikutnya ini pak makanya kebanyakan lanyar itu dua lanyar itu lanyar oke kemudian ada pertanyaan pak dari pak andri kurniawan gimana pengaruh kecepatan jatuh pada beda level ketinggian dan apa efeknya pak pada beda level ketinggian ya pengaruh kecepatan jatuh pada beda level ketinggian dan apa efeknya pak kalau dia kalau bicara jatuh pasti kita bicara gravitasi pak ya kalau bicara gravitasi berarti berat masa yang dihitung ya pak berarti kalau dia berat masa ketika kita jatuh berat seseorang itu apabila dia makin tinggi tempat titik jatuhnya dengan berat badan atau berat dari beban pekerja atau badannya itu efeknya lebih cepat dia jatuh dan akan mengakibatkan pati kelihsi pak kalau kita tidak berhati-hati untuk meletakkan atau membuat alat pencegah jatuh pada tenaga kerja kita oke baik pak kemudian dari pak irfan seftian bagaimana jika proyek konstruksi untuk pekerjaan harian tidak bersertifikasi tetapi masih banyak yang bekerja di ketinggian kalau seperti itu pak jelas dari undang-undang kita ini kan mengatakan ketika kita tidak berkualifikasi apa yang berkualifikasi dan tersertifikasi bukan hanya orangnya pak tapi juga bendanya ataupun alat yang kita gunakan untuk bekerja di ketinggian tidak tersertifikasi berarti pekerjaan tidak bisa dilakukan pak baik berarti sebenarnya kalau secara rules atau undang-undang itu tidak boleh ya pak ya tanpa memiliki tidak boleh karena jelas dikatakan di undang-undang nomor 9 tahun 2016 jadi termen akhir nomor 9 tahun 2016 itu mewajibkan bahwa harus memiliki lisensi untuk melaksanakan pekerjaan itu seperti itu ya pak ya ya bukan hanya orangnya dan juga alat-alat yang digunakan untuk bekerja di ketinggian ya kandaya oke nah ini nih pak berlanjut nih dari pak Ramayanda Sudrajat saya mau nanya dong untuk sertifikasi peralatannya peralatan uah gimana apa ada persyaratannya karena kita nggak tahu usia dari lanyar dan full body harness itu sendiri pak kan ini nih sertifikat apabila dia tidak tersertifikasi jadi alat ataupun PPE untuk bekerja di ketinggian seperti full body harness ada hooknya tadi ya kan pak ya ada karbinernya tadi ini ini semuanya ada sertifikasinya pak kalau kita itu undang-undang yang mengatur untuk sertifikasi ini tidak ditentukan ya berapa bulannya tapi kita bisa melihat dari bentuk visualnya seperti itu kalau dia sudah tidak layak lagi berarti dia sudah tidak tersertifikasi karena ketika dia sudah berubah bentuk entah ini berbulu lanyarnya pak kita kan bisa tuh kita kan ada daily inspectionnya atau RDC nya operation route duty checklist kita kan melihat tuh pekerja kita melakukan inspectnya tuh ketika dia sudah tidak layak lagi itu kita lakukan apakah dia bisa disertifikasi nantinya kita sakukan kepada PJ K3 yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan dari alat untuk kita melakukan bekerja di ketinggian apakah ini masih layak karena kita tidak belum tentu HES kita ataupun tenaga praktisi K3 kita memiliki kompetensi untuk melakukan inspect terhadap alat ini secara lebih detail lagi untuk bisa mengeluarkan sertifikasinya oke baik Pak Rinal teman-teman sambil paralel nanti yang ingin bertanya silahkan lambaikan tangan seperti ini contohnya lambaikan tangan itu nanti raise hand aja nanti ya di raise hand nanti akan kita panggil kita buka mic nya satu persatu ya oke kita lanjut lagi Pak nah terkait ERP nih Pak dalam bekerja di ketinggian seperti apa nih Pak emergency response plan pada saat kita bekerja di ketinggian seperti apa nih Pak gambarannya jadi kalau ERP emergency response plan itu yang pertama kita tahu dulu apa kita merencanakan dulu apa pekerjaan yang kita lakukan biasanya dari suatu fasilitas ataupun area project kita ataupun perusahaan yang memberikan kita pekerjaan itu menentukan bagaimana proses ERP itu berjalan atau ada form atau ada dokumentasi ada dokumen kerja yang harus kita persiapkan mulai dari pertama itu perencanaannya perencanaan kerja apa unit yang akan dikerjakan bagaimana proses pekerjaan itu akan dilakukan dengan apa pekerjaan itu akan dilakukan baik dengan scaffolding atau dengan liftman atau personal lift itu semuanya dilakukan dan yang rescue plannya dimana letaknya ketika kita terjatuh bagaimana cara kita menyelamatkan orang yang terjatuh tadi seperti itu jadi kita bisa membuat kategorinya plan kita lah oritan kita kalau dia jatuh dia paling jatuhnya gini ke samping atau ke kiri ke kanan kalau dia ke kanan protensi jatuh di sebelah kanan disinilah yang perlu diawasi terus oleh tim rescue seperti itu biasanya nanti mandor atau kita biasanya sebut supervisor ataupun kita sebut namanya pemko atau kita sebut namanya tim leader di lapangan itulah dia akan berkoordinasi dengan tim rescue dimana ada potensi-potensi yang berbahaya yang membuat kita akan terjatuh oke kira-kira Pak Rinal untuk peralatan yang katakanlah kita ini bekerja di area terbuka seperti contoh proyek-proyek PLN pembangunan tower gitu ya Pak katakanlah sebagai owner apakah perlengkapan itu mencakup seperti tandu stretcher kemudian nanti ada ambulan di area itu katakan proyeknya ini kita membangun sutet SUTT seperti apa perlengkapan peralatan emergency itu Pak tandu wajib Pak tandu itu wajib ada jadi cara menurunkan orang itu tidak mungkin kita turun bersama dengan dia ke bawah kan Pak otomatis dia menggunakan tandu ke bawah kita turunkan jadi tandu itu ada Pak tandu ada wajib ada di area tempat kita melakukan aktivitas pekerjaan kalau ambulan regulasi pemerintah itu tidak mengatakan harus ada ambulan tapi seperti yang disampaikan harus ada nomor telepon yang bisa dihubungi nih dari undang-undang nomor 9 tahun 2016 pada pasal 9 ayat 1 jelas mengatakan bahwasannya harus ada nomor telepon dari pihak-pihak tergalir untuk penanggapan darurat contoh katakanlah ambulan atau rumah sakit terdekat yang bisa begitu begitu terjadi emergency dia bisa langsung kita hubungi jadi para kita tim K3 atau praktisi K3 di lapangan atau hasman di lapangan itu sebaiknya ketika kita area kerjanya berpindah-pindah minimal kita harus punya nomor telepon emergensi darurat untuk kita bisa melakukan penelponan apabila terjadi pihak-pihak dan namun yang paling minim yang namanya P3K freeze-aider kita harus ada di sana jadi orang yang terlatih dalam kru sebagai freeze-aider harus ada mungkin besok akan melakukan kita ada training freeze-aider ya pak ya ya nah itu kita harus ada freeze-aider orang yang menjadi rescue-nya harus orang yang terlatih dalam freeze-aider nanti dia kakinya patah yang diikat tangannya atau cara pengikatan tangannya salah seperti itu itu harus diperhatikan begitu dia dibawa ke rumah sakit bukan malah makin bagus malah makin parah yang kedua cara kita menurunkan tangga itu yang saya bilang tadi bagaimana cara kita menurunkan pekerja dengan menggunakan apa namanya menggunakan tandu itu di TKBT tingkat 1 dan 2 dan untuk rescue-er dia wajib TKBT tingkat 2 oke berarti lisensi berarti harus ada person untuk emergency itu salah satunya adalah person yang memiliki sudah sertifikasi TKBT tingkat 2 seperti itu apa ya ya jadi kita harus mempersiapkan tim-tim kita memang untuk hal ini banyak di pekerja ketinggian karena dia salah satu high risk banyak kompetensi yang harus kita lengkapi mungkin sama dengan halnya kita melakukan pekerjaan bekerja dalam ruang lingkup terbatas konfes space entry oke baik Pak kita lanjut lagi ada dari Pak Denny berapa lama standar maksimum usia full body harness dan berapa lama kira-kira kira-kira orang yang mampu bergantung di body harness karena mengingat aliran darah terjepit di tali harness atau bahkan yang tidak ada absorbernya jadi lama umur lama maksimum full body harness itu umurnya dan berapa lama orang tergantung atau terjepit itu Pak Renan kalau lama umur full body harness itu terbali terpulang kepada kita sering tidak kita menggunakannya kalau memang rutinitas kita bekerja di ketinggian dengan selalu menggunakan full body harness ditambah juga kita ketika melakukan housekeepingnya tidak benar main gulung-gulung tali lanyar ini paling sensitif ini paling sensitif apalagi yang seperti ini ini 3 bulan saja kalau kita digulung-gulung sembarangan disimpannya tidak rapi seperti ini ini sebulan dia langsung sudah berbulu boleh kita coba langsung berbulu kalau yang bentuknya tali tambang atau tali tapal yang biasa kita pakai macam wibing yang tadi lumayan lama dia Pak ini makanya kita juga harus sampaikan kepada tim kerja kita ketika melakukan housekeeping itu lakukanlah dengan yang benar tidak hanya asal sekedar rapi atau bersih arti kata ini tidak boleh dibersihkan dengan cemikal ya Pak sama halnya dengan lifting gear alat bantu angkat itu tidak boleh dibersihkan dengan cemikal ataupun apa dia sekedar dilap saja Pak karena kalau dia dibersihkan secara apa namanya juga dia balangnya dari poli jadi membuat dia cepat menjadi kalau kayak karet lah ibaratnya masuk ke cemikal dia cepat ngambang cepat putusnya dia Pak dia ada di polister kan webbing jadi mengakibatkan dia cepat mengembang ketika kena cemikal dan kalau untuk lama tergantung kalau lama tergantung lebih dari 15 menit pekerja bisa out Pak karena semua aliran darah terkunci jadi rescuer atau standby rescue itu hanya punya waktu 15 menit di bawah itu kalau lebih dari itu selesailah kawan yang ada di atas tadi Pak oke siap kita ini dari itungan dari kesehatan ataupun tenaga medis yang mengatakan seperti itu karena dia sudah terkungkung seperti yang disampaikan dalam undang-undang nomor 9 tahun 2016 ya ini akan membuat pembuluh darah terjepit dan dapat tidak dapat dilonggarkan jadi dia kena udah terjepit kan semuanya kita sop pulak jantung berdebar-debar jangankan kita di ketinggian seperti yang saya sampaikan di jalan datar aja ketika kita tersungkur atau terjatuh jantung kita pompanya tidak teruan bukan jatuh cinta Pak ya oke baik kemudian kita lanjut Pak Rinal ada pertanyaan dari Pak Jerry Yohanes ya kapan dan dimana harus menggunakan fall protection pilih fall protection oh ini pertanyaan ini apa bantuan jawaban dari Pak Yohanes Pak Jerry Yohanes kita coba baca kapan dan dimana harus menggunakan fall protection pilih fall protection yang tepat pilih konstruksi atau instalasi yang tepat mengacu keselamatan kerja supervisi gunakan acuan prosedur kerja aman training pekerja menggunakan merawat fall protection system seperti itu Pak kemudian oke kita coba lanjut lagi dari Pak Henry ini Pak dari Pak Henry jika bekerja pada MEWP apakah harus memiliki lisensi K3 juga jika ia harus menggunakan sertifikat apa Pak kalau untuk di katakan elevation mechanical elevation personal ya jadi kalau dia sudah itu dia berada di tempat yang seperti ini kita masukkan dia disini jadi dia masuknya itu nanti di sistem yang dikategorikan itu dia masuk di TKBT tingkat 1 seperti itu Pak oke berarti tingkat 1 aja cukup ya Pak ya oke siap dia berada di pekerjaan di lantai kerja sementara ya Pak ini dia tidak digunakan dia bisa berpindah-pindah disini ya Pak oke baik Pak kemudian dari Pak Harry Iswanto bagaimana solusi bekerja di ketinggian dalam gedung mendekati atap dengan akses hanya berupa tri-cable yang tergantung pada habim apakah cukup lifeline horizontal dengan sling Pak ya tapi kalau bisa Pak kita gunakan seperti yang kita sampaikan tadi Pak ini kita harus menggunakan penguncian otomatis dia ada lagi tuh pencangkram dia kayak gini dia bentuknya Pak jadi begitu apa kita bisa tertahan tidak langsung loss ke bawah walaupun kita sudah menggunakan yang Bapak bilang tapi kalau kita tidak menggunakan cakram otomatis atau pengunci otomatis tadi yang panjang yang MIMA 1,8 tadi dengan tali kermantel ini bisa-bisa dia loss aja dia jatuh ke bawah Pak tidak juga tertolong seperti itu karena kita tidak mungkin lagi menyangkutkan hook kita gitu bener kan kita tidak akan lagi menyangkutkan hook kita karena tangga tidak ada kita cuma tali aja turun ke bawah seperti itu Pak oke kemudian saya rasa untuk pertanyaan ini mungkin teman-teman tidak bisa kita baca semua berikutnya kita akan coba pertanyaan langsung dengan narasumber ya silakan raise handnya di apa kan di oke pertama itu saya akan buka beri kesempatan kepada Bapak Katre Hariono ya Pak ya Pak Katre Hariono silakan Pak micnya sudah saya buka oke saya cuma mau perkenalan nih terima kasih ya saya sudah di invite ini Pak jadi saya belum ada gambaran nih karena pertama ya maklum mungkin ada teman-teman yang kenal saya saya juga kenal Bapak-Bapak semua saya ucapkan terima kasih aja sama Pak Seiful ya yang sudah add saya terima kasih banyak untuk sharing ilmunya dari jam 8 ini hampir satu setengah jam ya iya Pak sementara dan sementara belum ada pertanyaan Pak siap baik Pak Katre Hariono salam kenal ya Pak ya kita ini sharing free bukan untuk hura-hura tapi lebih kepada untuk bermanfaat bagi sesama ya Pak ya mudah-mudahan ini menjadi perkara kita bersama oke kemudian kalau gitu saya lanjut ya Pak ya ke yang lain kemudian saya akan beri beri kesempatan kepada Pak Sangap Siman Juntak Pak silahkan Pak sudah saya buka mic-nya ya halo selamat malam ya selamat malam selamat malam oras 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 ya terima kasih sudah diimpad saya di training malam ini satu yang mau saya tanyakan Pak kalau selain daripada wire ropes link kermantel apakah di approve ya apa Pak apa tulang selain wire ropes link untuk lifeline ya kermantel apa di approve kermantel di approve Pak di approve ya ya jadi kita juga pernah melakukan pekerjaan tersebut ya memang lumayan panjang top roof yang kita lalui pada saat itu Pak di salah satu area kerja bukan di CPI ya tapi di suatu pabrik di Sinarmas ya kita menggunakan kermantel di situ dia approve tapi tetap kita tengok spesifikasinya Pak sanggup enggak kermantel itu untuk menahan beban kita ketika kita jatuh atau beban dari pekerja kita jatuh jadi kermantel itu juga dia ada spesifikasinya Pak ada batas kekuatan untuk beban berapa dia bisa menahan jadi kita sesuaikan aja spesifikasi dengan kebutuhan pekerja kita nah kita tahunya hasil dari teslo tersebut di mana ya Pak kalau kita beli di manufaktur kita ataupun di vendor kita itu kita bisa minta aja spesifikasinya berapa untuk sertifikat ini berapa untuk lanier ini berapa oke terima kasih Pak jadi kita nanti tinggal pilih aja disitu sesuai dengan kebutuhan projek ataupun pekerjaan kita itu diatur oke terima kasih Pak ya oke baik kalau gitu saya akan lanjut kepada Pak Ferry Simangungsong silahkan Pak Ferry Simangungsong terima kasih saya izin untuk bertanya terkait dengan titik angkur titik angkur yang kita ketahui kan ada dua ya permanen dan tidak permanen yang non-permanen apakah perlakuannya sama seperti dua-duanya kalau permanen kan harus ada uji dua tahunan ya untuk yang non-permanen bagaimana untuk kita bisa mengetahui bahwasannya dia sanggup untuk menahan ada yang permenaker bilang 15 kilonewton osa bilang 22,2 kilonewton untuk mengetahuinya bagaimana apakah diriksa uji atau kalkulasi dari dari apa TKBT atau TKPK nya dia harus reka uji yang permanen yang non-permanen bagaimana yang non-permanen sama walaupun dia sudah lebih dua tahun dia harus dilakukan reka uji kenapa dia lama tersimpan itu juga dia bisa barang tentu dia bisa juga corrosive atau segala macam Pak artinya dia harus dilakukan itu walaupun dia tidak terbuka jadi pernah suatu kejadian kita ingin melakukan simulasi yang namanya emergency response bantuan saat bekerja di ketinggian Pak kita meletakkan angkor point kita itu yang tidak permanen seperti Pak bilang katakanlah dia tidak di high beam atau segala macam dia langsung yang berupa panjangnya kurang lebih segini sekitar berapa centi 30 atau berapa centi yang punya kami jadi dia itu tidak pernah digunakan Pak tidak pernah digunakan disitulah kita tahunya walaupun angkor point tidak digunakan yang non-permanen dia tetap memiliki efek corrosive dia harus dilakukan reksa uji selama 2 tahun dipakai atau tidak dipakai berarti harus yang non-permanen juga di reksa uji tapi dia tetap harus diinspek per hari ya tulang oleh tim kita yang melakukan bekerja di ketinggian itulah gunanya checklist kalau kita bilang pre-work checklist sebelum melakukan aktivitas pekerjaan apa-apa aja peralatan yang kita gunakan di checklist sebelum kita ready artinya kalau kita membangun scaffolding kita mau menentukan titik angkor berarti harus kita reksa dulu masing-masing lantainya atau masing-masing titik angkornya ya titik angkornya harus kita reksa dulu tulang karena dia untuk menentukan beban kita tuh dengan kekuatan angkor point tersebut tidak bisa kita menebak-nebak atau mereka-reka harus ada tenaga ahlinya untuk mengecek itu sama dengan halnya scaffolding ini kokoh atau tidak kokohnya itu kan nanti taunya dari inspektor scaffolding kebetulan aja bisa langsung oleh inspektor scaffolding atau supervisor scaffolding untuk menentukan ini kuat untuk sekian hari lagi dengan beban sekian kan begitu juga sama dengan ropoin harus orang yang berkompetensi untuk melakukan reksa uji ini oke baik makasih makasih berikutnya kita berikan kesempatan ke pak joshua simamora silahkan pak joshua halo ya pak rinal pak jifri oke sebenarnya pertanyaannya sederhana sih karena saya enggak apa mungkin ada teman-teman yang enggak tahu juga jawaban ini tapi kalau saya memang baru pertama kali dengar singkatan TKBT sama TKPK itu apa sih itu kompetensi dari mana sih maksudnya apa itu dari suatu perusahaan tertentu apa itu training emang ada kompetensinya di kemenakar atau di apa itu badan sertifikasi atau itu training pelatihan tertentu dari deep consulting nah itu aja sih ya terima kasih ya Pak Rinal ya siap pak jadi itu dari kemenakar pak jadi dia semacam lisensi ketiga dia pak dia ada lisensinya sama dia kalau apa warnanya hijau boleh kalau saya lihat saya ada melihat lisensinya gimana jadi itu untuk pekerja ya untuk kalau TKBT itu tenaga kerja bangunan tinggi TKBT itu tenaga kerja bangunan tinggi TKPK tenaga kerja pada ketinggian kalau pada ketinggian dia bukan bangunan yang tinggi atau bidang miring seperti itu oke jadi kemenakar mengeluarkan kompetensi K3 untuk pekerja di ketinggian maupun pada ketinggian yaitu kalau mereka yang melakukan pekerjaan di ketinggian itu harus punya itu dia TKBT ataupun TKPK terima kasih level 1 dan level 2 ah ya benar saya baru tahu ini hal ini disini informasinya sangat bagus sekali untuk ini terima kasih siap sama-sama oke terima kasih selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Pak Harisuhud silakan Pak Harisuhud selamat malam semuanya selamat malam Pak mau izin bertanya Pak mungkin yang lebih dibahas kalau disini lebih kepada pekerjaan TKBT untuk struktur ya untuk ketinggian di haleng guys atau di industri tapi mungkin juga mau menambahkan juga bagi teman-teman yang untuk pekerjaan yang berada di gedung gedung pertingkat seperti di Jakarta itu biasanya mereka memakai perpaksa sertifikasi perpaksa nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah sertifikasi RUB Akses dengan TKBT ini berbeda atau sama atau bisa diaplikasikan apa namanya diaplikasikan dengan yang sama karena kalau melihat dari diskusi dari tadi kalau kita di gedung itu untuk wire sling itu hanya untuk biasanya hanya untuk angkur buat lifeline tapi untuk yang secara apa namanya pekerjaan yang dilakukannya itu lebih kita lebih prefer kepada apa tadi namanya Karmantel Karmantel seperti itu terima kasih itu saja pertanyaannya Pak oke baik terima kasih Mas Aris ya atau Pak Aris jadi untuk hal ini apakah bisa disamakan itu juga saya ini baru pertama dengar yang namanya Aksa yang Mas sampaikan karena kalau kita mungkin sering berbicara memang kami bicaranya TKBT jadi bangunan tinggi dan pada ketinggian kalau yang Mas bilang ketika di Jakarta katakanlah seseorang bekerja di bangunan tinggi itu TKBT yang bermain disesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2016 jelas mengatakan seperti itu jadi dimana bangunan tinggi itu dia bukan di atasnya tapi bagaimana dia berpindah dari bangunan A ke bangunan B bangunannya yang tinggi dia berpindah kalau TKPK dia berada di gantungannya di gondola tadi ketika dia ingin membersihkan kaca kalau di Jakarta sana kan banyak kaca-kaca tinggi itu tidak mungkin membersihkannya tidak menggunakan orang itu TKPK dia digantung di tempat ketinggian pada ketinggiannya dia tidak melakukan perpindahan seperti itu tapi ini saya belum tahu nih apakah bisa setara contoh misalnya seperti K3U dengan K3MIGAS seperti itu mungkin bisa disetarakan seperti itu kenapa mungkin di suatu perusahaan di Jakarta menggunakan itu apakah setara seperti itu beda pengeluaran tapi setara untuk kompetensinya atau pembelajarannya seperti itu atau kompetensi yang diberikan oleh pematerinya itu sama materi yang digunakan seperti itu oke makasih Pak Arisuhut atas pertanyaannya kita lanjut kepada Pak Jerry Yohanes silahkan Pak saya buka mic-nya oke selamat malam selamat malam Pak Arisuhut selamat malam iya Pak Arisuhut tiba-tiba bekerja ketinggian itu di atas galian karena saya kemarin kerja di atas galian benar kah di kedalaman berapa kita akan bekerja di atas galian oke makasih seperti tadi Pak tulang Yohanes sudah disampaikan juga yang namanya bekerja ketinggian baik di mana pun dia tidak ditentukan tergantung kalau dari kita di sini biasanya perusahaan ataupun orang yang memberikan kita projek ataupun pekerjaan itu biasanya dia ambil resiko yang paling membuat dia berbahaya atau paling tinggi jadi kalau kita di greeting galian itu di galian itu biasanya kita di 1,2 ataupun 1,1 sudah dikatakan di ketinggian ketika berada di jalan di tanah ketika ada galian lubang itu sudah di kategori pekerjaan di ketinggian bagaimana cara mengatasinya cara mengatasinya biar tidak terjadi bahaya terjatuh di ketinggian tadi kita kasih barikade di situ nah barikade Pak sehingga lubang yang ada ataupun tempat galian yang ada itu tertutupi kalau tidak bisa dikasih berikade kita kasih batas di mana tempat para pekerja kita berjalan kalau secara secara undang-undang seperti yang disampaikan tidak ada batas ataupun tidak ada ukuran pekerja ketinggian yang jelas dalam pekerjaan itu sama-sama kita ketahui tadi tidak sama tinggi itu saja dia di bahasanya di undang-undang kita tidak sama tinggi tempat kita berkejak dengan yang akan kita mengakibatkan kita terjatuh nah yang jelas secara mitigasinya aja yang kita perlu mengandalkan ya karena juga diperlu gimana tulang putus-putus terima kasih selalu Pak Jay terima kasih ya baik terima kasih kemudian masih ada waktu sedikit lagi nih Pak Rinal kemudian kita kasih kesempatan ke Pak Heri Iswanto kepada Pak Heri mic-nya sudah saya buka silahkan Pak terima kasih terima kasih Pak Rinal dan admin mau nanya untuk persyaratan bekerja di ketinggian saya kebetulan di industri manufaktur itu basicnya kan kalau di SMS ada dia terbebas dari hipertensi kemudian epilepsi dan diabetes nah ada kesulitan sebenarnya ketika minta surat kesehatan tersebut ke klinik umum dan dokter dan sebagainya itu untuk diabetes sama epilepsi kan paling cuman terbatas dari wawancara aja atau anamnesia atau pertanyaan aja gak bisa lebih lanjut kalau hipertensi memang bisa dicek dari intensi itu seperti itukah atau ada cara lain sebenarnya Pak Rinal untuk asesmen jadi saya suka nih karena saya dah pernah juga dapat kasus kayak gini Pak terkait pekerja epilepsi dulu kita berita ya Pak salah seorang tersebut pernah saya RCA jadi dia karyawannya itu epilepsi jadi epilepsi ini ketika kami tanyakan ke rumah sakit yang melakukan MCU dari beliau tersebut itu untuk epilepsi itu tidak bisa diketahui Pak sekalipun kita menggunakan CT scan dia tidak akan terbaca ketika dia dalam kondisi normal kecuali kita nampak bahwasannya dia sedang step ataupun ayan yang dia lupa sekian menit jadi dari segi hal ini kalau kita sudah pernah melihat dia step atau ayan tersebut kita langsung saja tidak bisa merekomendasikan dia untuk melakukan bekerja di ketinggian karena bagaimanapun Bapak melakukan MCU dia untuk yang epilepsi dia tetap dalam keadaan normal pada saat dia normal tidak akan terbaca karena itu bawaan dari dia ada dua macam ada yang bawaan ada yang dia dapat kena benturan keras di kepalanya pada saat dia kecil ataupun pada saat dia sudah besar ataupun saat dia sudah remaja seperti itu Pak berarti kembali lagi ke kejujuran pekerjanya ya atau pekerja siap kontraktor ya ini ada yang benar benar karena kita tidak akan mau mengambil resiko apalagi tim praktisi K3 tidak akan mau mengambil konsekuensi yang membuat dia juga terkena dari imbas dampak dia menutupi salah seorang karyawannya seperti itu contoh seperti yang disampaikan Bapak-Bapak tadi pertanyaannya bagaimana dokumen kerjanya belum siap kita melakukan aktivitas pekerjaan sebenarnya praktisi K3 di sana sebenarnya dia juga was-was untuk melakukan tapi terkadang karena tuntutan dari pekerjaan yang harus diselesaikan dia membuat kebijakan atau segala macam yang membuat dia terjerat dalam masalah ketika terjadi masalah kalau untuk diabetes militus itu sebenarnya kenapa dia tidak boleh bekerja di ketinggian saya juga punya karyawan seperti itu Pak jadi kalau orang yang namanya diabetes militus dia cengkraman atau kakinya daya tahan kakinya itu kurang kenapa dia kurang karena aliran darah ke kaki itu tidak lancar atau tidak normal seperti orang yang tidak kena diabetes kita bisa perhatikan ketika seorang yang terkena diabetes pasti kakinya lebih pucat atau lebih putih Pak kalau Bapak sering memperhatikan karyawan Bapak pada saat berbincang-bincang pada saat istirahat perhatikanlah kalau dia seorang penyandang diabetes dia pasti mempunyai aliran darah yang minim ke kakinya ketika dia bekerja di ketinggian ketika kakinya kebas itu yang membuat dia bahaya Pak makanya saat MCU biasanya kalau kita melakukan MCU periodik ataupun kontrak baru ataupun ingin merekrut karyawan dokter akan menanya dimana Bapak akan bekerja apa pekerjaan Bapak sebagai apa job title Bapak dia akan menyampaikan kalau dia memang hanya untuk driver dia masih bisa tapi kalau sudah bekerja di ketinggian ketika dia bekerja cengkraman atau kebas kakinya muncul itu yang membuat bahaya Baik siap terima kasih cukup jelas pendelasannya Pak Rinal terima kasih siap Pak oke baik baik teman-teman sekalian mungkin waktu juga yang memisahkan kita karena sudah 2139 kita ini ada dari berbagai macam berbagai macam lokasi ya ada WIT WITA mungkin kalau kita di Jakarta ini enak ya masih jam 10 yang WIT itu udah jam 11 dan WIT itu udah jam 12 malam gitu ya jadi karena besok kita mau beraktivitas kembali ya kemudian kita juga yang muslim ada aktivitas sahur ya kami mohon maaf sebelumnya banyak sekali pertanyaan yang gak bisa kami yang gak bisa kami kami bacakan ya karena lebih kurang kita malam ini ada 256 Pak Bu Alhamdulillah ada 256 jadi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu yang hanya 2 jam kita tidak bisa mengakomodir semuanya nanti lebih kurangnya silahkan nanti ya Bapak Ibu boleh dijatri admin untuk lebih kurangnya apakah ingin training yang lebih detail lagi bersama Pak Rinal di siang hari atau di malam hari nanti akan kita akomodir yang kedua tadi beberapa ada teman-teman yang susah juga nih untuk login berapa kali saya approve hilang mungkin karena pengaruh sinyal ya atau jaringan jadi nanti Bapak Ibu untuk training ini kita nanti akan saya upload di Youtube pribadi saya jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat jadi setiap training karya AC ini yang free itu kita record kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat full ya mohon maaf apabila nanti mungkin sinyalnya kurang bagus ya kemudian bandwidthnya juga besar gitu ya jadi bisa dilihat ulang nanti di Youtube kita semoga nanti bisa dan training-training sebelumnya tentunya itu bisa dilihat jadinya gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian gitu terus kalau nanti ada beberapa pertanyaan lanjutan silakan hubungin ke ini kontak admin WA admin kita ada Pak Nasrul kemudian ada Pak Zia di Jambi nah nanti kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi dan sertifikat kami berkomitmen bahwa training ini free training ini free dan sampai sekarang pun Bapak Ibu tidak ada mengeluarkan uang sama sekali untuk ikut training ini untuk bisa masuk pada training itu tidak ada membayar uang sama sekali jadi nanti untuk informasi lebih lanjut silakan di kontak admin ini ada kontaknya ya kemudian kami dari PT Cipkaryasi Instagram kami adalah atjipconsulting silakan di follow untuk kegiatan-kegiatan berikutnya nah mungkin Pak Rinal sebelum kita tutup ada closing statement dari Pak Rinal silakan Pak seperti yang kita sampaikan ya sebagaimanapun bagusnya peralatan pencegah jatuh kita kalau kita tidak menggunakan dengan benar sama saja hasilnya nol arti kata akan menyebabkan bahaya bagai diri kita jadi sama-sama kita perhatikan kesehatan keselamatan itu nomor satu apapun jenis pekerjaan kita baik kita tukang buruh baik kita tukang pengajar atau pendidik ketika kita dalam keadaan tidak sehat atau sakit itu akan membuat kita menjadi tidak produktif atau tidak efisien lagi untuk menghidupi hari-hari kita bersama keluarga yang kita sayang mungkin itu saja terima kasih dari saya slogannya selalu semangat pagi bapak ibu sekalian oke baik terima kasih pak rinal kemudian bapak ibu kami informasikan bahwa jeep consulting masih ada beberapa event lagi untuk besok itu kita ada first either kemudian besoknya lagi masih bersama pak rinal terkait listing and reading pengikatan dan pengangkatan dan kemudian hari jumatnya kita akan bahas terkait management of documented information jadi bagaimana kita mengontrol suatu management untuk mengontrol dokumen di perusahaan ya bapak ibu sama masih free tidak ada biaya yang dikenakan silakan kabari temannya kita ada kapasitas sampai 500 peserta jadi silakan kabari temannya saudaranya alumni teman-teman tujuan kita disini bukan untuk pamer bukan untuk sombong tapi lebih kepada berbagi rezeki di tengah pandemik beberapa dari teman kita ada yang nganggur harapannya setelah pandemik ini selesai mereka punya kompetensi baru knowledge baru mereka punya bekal baru untuk kembali mencari pekerjaan jadi tidak ada disini hura-hura niat kami adalah untuk membekali teman-teman menghadapi pasca pandemik COVID ini oke sebelum kita tutup mari saya sudah buka micnya mari kita beri upload kepada Pak Rina Pak Rina tiap malam ini ya terima kasih Pak Rina ilmunya terima kasih 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 Pak Rina